Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang nekat mudik akan dikenakan sanksi pendundaan kenaikan gaji dan pangkat. Kemenpan RB sebelumnya mengeluarkan larangan mudik bagi PNS selama wabah corona. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB No. 46 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tertulis bahwa ASN yang melanggar akan diberi sanksi hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010, sanksi untuk pelanggaran disiplin sedang seperti nekat mudik berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Selain itu, jika PNS yang nekat mudik ini terbukti positif COVID-19, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain. Sanksi berat itu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!